Mengenal makna hari peduli albinisme sedunia yang diperingati setiap 13 Juni, Tempo, Ceo, Jakarta, hari peduli albinisme sedunia diperingati setiap tanggal 13 Juni, tahun 2023 ini. Untuk menyambut hari tersebut, UNICEF mengusung tema inklusionis terenghtatau inklusi adalah kekuatan. Tujuannya agar orang albino atau meknalami kelainan genetik pigment bisa setarap ada semua sektor kehidupan. Dengan demikian diskriminasi kepada penderita albino bisa dihilangkan. Mengutip dari lama UNICEF, albinisme merupakan kondisi yang membuat seseorang nampak berbeda dibanding lainnya. Albinisme tidak menular dan diturunkan secara genetik sejak lahir. Albinisme mengakibatkan berkurangnya pigmentasi melanin pada rambut, kulit, dan mata. Seorang albinisme juga rentan terhadap sinar matahari maupun cahaya terang. Sehingga banyak albinisme yang-yang mengalami gangguan penglihatan hingga kanker kulit. Seorang albinisme hidup dengan resiko kanker kulit. Pada beberapa negara, mayoritas penderita albinisme meninggal akibat kanker kulit antara usia 30 hingga 40 tahun. Kanker kulit dapat dicegah apabila penderita albinisme memperoleh hak kesehatanannya seperti akses pemeriksaan kesehatan rutin dan melakukan pencegahan seperti menggunakan tabir surya, kaca mata hitam, dan pakaian pelindung matahari. Hari kesadaran albinisme sendiri tercetus untuk mengingatkan manusia betapa pentingnya kesetaraan hak orang. Orang pengidap albinisme sering mengalami diskriminasi dan tidak memperoleh hak kesehatan dengan orang normal lainnya. Pilihan editor semangat anak-anak albinisme yang kehilangan anggota tubuhnya selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari tempo.kodikanaltelegram. Klik untuk bergabung. Anda perlu menginstall aplikasi telegram terlebih dahulu.